Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Hyundai Ioniq 5 Terbilang sukses Dalam menjual mobil listrik Di Indonesia Tapi dengan kehadiran Wuling RIV jelas Penjualan Hyundai Ioniq 5 Sangat terganggu Meskipun berbeda kelas Namun tetap saja Kejayaan Ioniq 5 terganggu Bahkan penjualannya Tergeser oleh Wuling RIV Iya, Wuling RIV Sangat sukses Dalam pasar tanah air Ada pun penjualan yang sukses dan tinggi Pada Wuling RIV Disebabkan karena keunggulan harganya Yang sangat murah Karena Wuling RIV Merupakan mobil listrik termurah Di Indonesia saat ini Sebenarnya ada sih yang lebih murah Cuman 70 jutaan aja Tapi sih itu beda kelas Hehehe Nah tapi Dominasi Wuling RIV Di Indonesia sepertinya Tidak akan berlangsung lama Karena saat ini telah hadir Mobil listrik baru Yang jauh lebih murah Dibandingkan Wuling RIV Bahkan harganya setara Dan lebih murah Dibandingkan dengan mobil LCGC Yang ada di Indonesia Dan yang istimewa Dilengkapi dengan fitur yang canggih Bahkan mobil listrik ini Punya teknologi yang tidak dimiliki Oleh Wuling RIV Yaitu bisa fast charging Kalau Wuling RIV sih Lama ya Sekali ngecasnya Paling cepat 8,5 jam Sampai 11 jam Tapi yang ini lebih canggih Dan Desainnya juga keren Dan juga Mobil ini Dijuluki dengan Brio versi listrik Sebetulnya Gak salah juga Karena Model desainnya Sangat mirip dengan Brio Bisa dilihat disini Hehehe Betul juga Mirip ya Meskipun Hal tersebut Bukanlah benar Karena ini bukan Brio listrik Ada pun Mobil dimaksud adalah Tata Tiago EV Yang baru saja Resmi Dilujurkan di India Dan Mungkin saja Berikutnya Akan menyasar Pasar ton air Penasaran Dengan model Eksterior Interior Fitur Performa Harga Dan Kapan kah mobil ini Akan masuk Indonesia Oke Kita ulas Dalam video berikut ini Pertama Kita bahas dulu Soal desain eksterior Sesuai namanya Tiago EV Menggunakan Basis serupa Dengan Tiago Bermesin konvensional Namun Ada beberapa Perbedaan detail Yang mencirikan Sebuah mobil listrik Seperti Grill depan Serba tertutup Hadir pula Ornamen kebiruan Di bawah lampu depan Dan grill Dan Air dam Yang dihiasi Huruf Y Beralih ke bagian samping Desain velg Dari Tiago EV ini Berukuran 14 inci Yang juga dibuat berbeda Khas mobil listrik Yang lebih tertutup Namun tetap stylish Dan Dilansir Dari Autocar India 30 September 2022 Tiago EV Tersedia Dalam 5 pilihan warna Yaitu Peel Blue Daytona Grey Christine White Midnight Plum Dan Tropical Mist Oke berikutnya Masuk ke bagian interior Dalam kabinnya Tiago EV Memiliki Ornamen Berwarna biru Yang juga tampak Pada dashboard Tiago EV Yang desainnya Persis Dengan versi standar Dan Untuk menambah Aura mewah Tiago EV Juga dilengkapi Dengan jok Berlapis kulit Berwarna terang Beserta Jahitan warna biru Pula Oke berikutnya Bicara soal Fitur hiburan Dan keselamatan Nah Yang istimewa Adalah Fitur dari Tiago EV Karena Dengan memiliki Harga yang murah Ternyata Tata Tidak lupa Menyelipkan Fitur-fitur Canggih terkini Dan juga lengkap Mulai dari Fitur konektivitas Tata Tiago EV Mendapatkan Fitur telematika Z-Connect Yang menghubungkan Pemilik Dengan mobilnya Lewat smartphone Atau smartwatch Lewat Z-Connect Pemilik Bisa melacak mobilnya Mengatur geofencing Mengecek Status pengisian Daya baterai Dan bisa menyalakan AC mobil Secara remote Interior Tata Tiago EV Juga memiliki Jok berbalut Latteret Dan dilengkapi Dengan dual airbag Cluster instrumen digital Serta auto AC Dan seperti Nexon EV Max Tiago EV Juga mendapatkan Head unit layar sentuh 7 inci Dari Harman Yang tersambung Dengan sistem audio 8 speaker Head unit Harman ini Sudah mendukung Konektivitas ponsel Apple CarPlay Dan Android Auto Serta Memiliki Fitur voice command Lalu Fitur lainnya Yang sudah melengkapi Tiago EV Ada kursk kontrol Mode sport Indirect Tire pressure Monitoring system Atau ITPMS Glove box berpeningin Dan puncture repair kit Oke berikutnya Bicara soal performa Dan spesifikasi Tata Tiago EV Tiago EV Memakai Moto listrik Bertenaga 61 HP Dengan torsi maksimum 110 Nm Untuk tipe baterai Berkapasitas 19,2 kWh Serta Memiliki tenaga 74 HP Dengan torsi maksimal 114 Nm Untuk baterai Berkapasitas 24 kWh Dan Tata mengklaim Jarak tempuh Tiago EV Dalam sekali Pengisian daya baterai Mencapai 250 Hingga 315 km Dan Meski berbentuk kecil Namun Akselerasi Dalam kecepatan 0 Hingga 60 km per jam Gak perlu Diragukan lagi Karena Diklaim Hanya memakan waktu 5,7 detik Untuk tipe baterai 19,2 kWh Selain itu Tiago EV Juga Mendukung Fast charging Dengan lama Waktu pengisian daya Hanya butuh 57 menit aja Angka ini Didapatkan Memakai fast charger Bertegangan 50 kWh Dari 10 Hingga 80% Dan Bicara soal Sistem menggerak Tiago EV Menggunakan Sistem menggerak Roda depan Atau Front wheel drive Dan Berikutnya Bicara soal Harga Hal yang Paling menarik Dari mobil listrik Tata Tiago EV Adalah harganya Yang sangat Ramah Di kantong Tata Motors Membanderol Tiago EV Varian termurah Mulai dari 849.000 rupiah Atau setara 157.800.000 rupiah Dengan kursus 1 rupiah 185.87 rupiah Dan Untuk varian termahalnya Tiago EV XZ Plus Tec Lux Dibanderol Dengan harga 1.179.000 rupiah Atau setara 219.100.000 rupiah Wah Luar biasa ya Kalau di Indonesia Harga Tata Tiago EV Yang termahal Itu hampir setara Dengan Honda Brio RS Manual Atau Dehatsuroki 1.2x manual Namun Kalau varian terendahnya Itu Lebih murah Dari Toyota Agia Dan bahkan Aila Luar biasa ya Oh iya Buat kamu Yang memesan Tata Tiago EV Ini Sudah mulai Bisa dipesan Pada tanggal 10 Oktober Mendatang Dan Mulai dikirim Kepada konsumen Pada Januari 2023 Wah Luar biasa ya Mobil dari Tata Tiago EV Ini Dipastikan Kalau masuk Indonesia Dapat Melengsarkan Dominasi Wooling Air EV Dan mungkin Juga Bakal jadi Mobil listrik Sejuta umat Oke Jadi itu Info Update Untuk model Spesifikasi Dan harga Tata Tiago EV Oke Masih yang menonton Jangan bantu-bantu Like dan share video ini Jangan lupa juga Untuk subscribe ya Oke Stay tune At my channel See you next video tengan share but . Bye 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 Terima kasih.